Kita lagi puji Tuhan Alah itu baik, sungguh baik bagiku Basaro Nggak masuk Jadinya gue udah ngeram jaya Gue udah ngeram jaya Kalau kita kan ngomongnya salib nih Jadi ngomongnya tri Nggak tau itu ikan apa gimana Oh ikan Ikan tri Mereka mengatakan bahwa kami berbasaro Tetapi kehidupannya itu kayak makin serupa dengan dunia Itu kata koalbet ya Ya kata Maksud aku Kalau menurutku mereka teladan loh Demikian dia selalu mengkoneksikan dengan Nggak enak kalau dedikasi nggak dipakai Ditanya terus Karena kalau misalkan dia nggak pakai Kadang-kadang minggu depan Orang yang ngasih bilang Aku hari ini kenapa nggak pakai Aku kurang bagus ya Mau dibeliin lagi yang baru ya Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, 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 iya Apa ini jam lu Selamat datang lagi sodara Di podcast Brave Talk Podcast gereja paling berani di bumi Nggak di bumi lah Di bumi dong Karena kita bilang Brave Talk aja Udah banyak yang bilang kita sebenernya Apa ini sensor-sensor Berarti nggak brave katanya Iya, ada yang ngomong begini ya Ada yang ngomong begini ya Sensor-sensor berarti nggak brave Nanti ngomong berani Nggak berani masuk penjara sebetulnya Jadi lebih baik kami jaga ucap apa Gue mungkin berani setelah Anak gue kayaknya udah punya kerjaan sendiri Gue akan nggak sensor apapun Ayo, 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 ayo berantem gitu Tapi kalau sekarang nggak lah Tapi hari ini topiknya adalah Topiknya adalah Alkitab bisa salah Apa nggak Mas Manuel Emang bisa salah nggak sih? Ini sebelumnya kita ini dong ada orang datang dong Ya nanti dulu lah Nanti dulu ya Nggak penting-penting amat emang ya Kurang Kan ditentangmu disini nggak lebih penting dari kita Kita hostnya jauh penting menurut gue Highlight Kita highlight Ya tapi karena ini premis ini keluar Mungkin karena banyak banget beredaran di internet Sekarang lagi panas-panasnya ngomongin Alkitab ada salahnya apa nggak Iya dalam bentuk potongan juga ya Iya dalam bentuk potongan Tapi lagi ya Kita hari ini tidak ingin membanding-bandingkan dengan agama-agama teman-teman kita yang lain ya Jadi kita ingin introspeksi terhadap negara Gue kebanyak ngetemu Prabowo Kita introspeksi apakah memang agama kita Yang kita jalani hari ini tuh Sudah sesuai dengan arahan Alkitab yang sesungguhnya gitu Kan katanya Alkitab diterjemahin dan segala macem Akhirnya distorsi lah gitu mungkin kan Karena kan ada yang bilang King James, King James Anjay Si ketemu loh sama King James loh Tapi hari ini kita kedatangan salah satu bintang ini Mirip-mirip sama ko Andrei Tunggal ya Iya Tapi udah bertopat duluan ya Oh dia takut juga Dia takut Dia tadi udah ngomong Saya takut dong Sekarang Makanya jangan Kalau diserang ya kan Bikin capek nih Oh maksudnya takutnya maksudnya karena yang diserang Bikin capek nih Iya kan sekarang Makan ko Albert kan sekarang lagi pengen ngomongin yang lain Jadi yang ngomonginnya pendeta-pendeta lain Tapi gue bertanya yang apa Gue bertanya tadi ada batasan gak mau ngobrol dan apa belum Gak ada psikolog kita bilang Gak ada Gak ada Gak ada Benanya pas sama ini Kita kan konser nih sama konser berdua nih Berarti apa dia dong bukan kita Dia doang Eh sikut aja gue Sikut aja Hari ini dia akan menentukan karirnya akan kemana Apakah aku akan kembali Sekarang saya tau dulu nih ya Ini podcast ini sudah menjadi barometer gereja Kalau misalkan ngundang pembicara Jadi ada beberapa pembicara yang kita gak bisa undang Karena dia udah liat podcast ini Ya anda duduk sini Berarti anda ada beberapa gereja yang menutup anda disini Gak apa-apa Karena memang berkat Tuhan tidak pernah ketuker ya kok ya Berkat Tuhan sediakan semua Berhenti mungkin gak tapi Kan kalau tidak perpuluhan mungkin kayak yang kemarin itu Jangan sampai Cukup menurut gue Tapi tadi Tapi kita akan mulai dulu dengan pernyataan Pak Filip Mantova Yang tadi malem di share sama Manu Oh iya gue ya Kita buka dengan topik ini dulu ya kolbara Oh iya boleh boleh Jadi statementnya adalah Jangan menyebut Pengajaran mereka Gereja Pantakosta ya Pantakosta karismatik Karismatik dong Oh iya kak Karismatik itu Iya Jangan menyebut karismatik itu adalah ajaran yang sesat Dengan bahasa rohnya maksudnya konteks dalam ini Sebut saja kami bodoh Terus dia keluarin analogi lagi menurut gue yang cukup aneh Dia bilang katanya Memang kalau misalnya orang Jepang bahasa Jepang itu sekitar gak ngerti Mereka sesat Itu Jepang bahasa senegara tuh Ngerti paham Masanya saya paham nih kok Iya kan Tapi kan kalau sekiralah bakar apa-apa-apa-apa-apa kan Itu Jemaatnya juga gak ngerti Maksud gue Jadi analogi yang salah dong kok Kalau diimplementasikan ke sebuah negara loh Negara ada tatanannya Ada yang bikin bahasanya Terus ada beberapa komentar yang ngomong bahwa Bahasa roh itu kan Harusnya memang dibengerti sama Orang Cuman memang Tidak semua orang Tapi mungkin bahasa asing Ya lu kan gak tau siapa tuh dia memang di gerejanya ada translator bahasa roh Ya buktinya gak ada Lo gak tau Gak ada Gak ada Gak tau Lah dia gak tau Aku juga gak tau sih Gak ada Gak tau sih gue Sekarang Kita pengen tau nih kok konteks aslinya Bisa aja kita yang salah Kira-kira menurut kok Albert nih Apa sih pengertian bahasa roh yang sesungguhnya kok Sebenernya kayak gimana konsepnya Apakah memang bisa disamakan oleh bahasa sebuah negara yang kita gak ngerti Oke Jadi kalau kita lihat sejarah dari bahasa roh itu Kita bisa lihat dari Ada dua bagian di Alkitab ya Yang pertama itu di kisah Rasul Pasal 2 dicatat Dimana Petrus berkotba Terus orang-orang yang denger sisanya itu dalam bahasa lain Jadi kalau anggap aja misalnya Petrus berkotba dalam bahasa Aram Tapi mereka semua itu dengernya dalam 16 bahasa yang berbeda Jadi kalau gue ini lagi ngomong Indonesia Ini semua yang denger Youtube ini ada denger bahasa Jerman, Jepang Nah itu kayak gitu Ini kayak klose caption Youtube nih berarti Jadi itu kisah Rasul Pasal 2 Jadi aku kategorikan itu sebagai bahasa roh Yang tidak perlu diterjemahkan Karena sudah diterjemahkan sendiri oleh roh kudus Di dalam bahasa mereka masing-masing Nah kategori kedua yaitu di 1 Korintus 14 Itu bagi aku disana aku kategorikan sebagai bahasa roh Yang perlu diterjemahkan Karena kalau kita lihat dengan jelas Di dalam 1 Korintus 14 itu Jelas banget aturan-aturannya itu ada Pertama disebutkan jumlahnya itu dibatasi Dua Jumlah yang ngomong itu dibatasi Dua atau tiga orang Dalam? Dalam jemaat Oh dalam jemaat Dalam jemaat gitu Dua atau tiga orang Nah setelah dua atau tiga orang Nah biasanya kamu lakukan itu Di dalam pertemuan kamu sendiri Bukan di dalam pertemuan jemaat Begitu Bahasa roh itu untuk membangun dirimu sendiri Bukan untuk berjemaat Yang ketiga Bukan hanya jumlah dibatasi Harus ada translaternya Sampai Paulus itu ngomong gini Coba kamu bayangkan Kamu berbahasa roh Tiba-tiba ada orang yang tidak mengenal Tuhan Datang ke tempatmu Bukankah mereka akan mengatakan kamu gila Nah kalau kita baca dengan teliti Satu Korintus 14 Maka kita akan menemukan Nadanya Paulus disana Bukan ayo Berbahasa roh lah Lebih sering Enggak Kalau kamu bisa berbicara Dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia Ucapkanlah itu Begitu Dan yang keempat Harus dilakukan secara Teratur Nah kalau misalnya Yang terjadi sekarang ini Gereja-gereja yang ada Aku gak sebut salah satu merek Itu kan masal Kalau masal lu gimana cara terjemahinya Iya kan Gak mungkin loh Itu sebabnya Dibatasi jumlahnya Supaya lu ngomong Diterjemahin Lu ngomong Diterjemahin Tapi anyway Waktu aku menyelidiki Dalam bahasa aslinya Jadi bahasa Yunani Untuk kata roh Itu neuma Peneuma tulisannya Terus kalau bahasa itu Glosa Glosa Jadi kalau seharusnya bahasa roh Ada peneuma Ada glosa Tapi gak ada Dua kata itu Tidak ada Di dalam bahasa asli Kata yang dipakai Itu adalah Genos Sama Glosa Genos itu yang lain lah Bahasa lain Makanya kalau kalian buka Di dalam bahasa Inggrisnya Bukan ngomong Spiritual language Atau spirit language Tapi Speak in tongues Nah Sebenernya ini kan bingung ya Speak in tongues ini apa Ya semua speak ya in tongues Masa ada speak yang Without tongues Pada akhirnya Aku sendiri memahaminya Bahasa roh itu Muncul Ini maaf kata Mungkin LAI kurang tepat Menterjemahkannya Harusnya itu Bukan Peneuma Glosa Tapi harusnya Yang bahasa asli itu Genos Sama Glosa Yang artinya bahasa lain Jadi aku akhirnya Kok menangkapnya adalah Ya kalau sekarang Gue ngomong sama lu orang Pake bahasa Mandarin Lu orang gak ngerti Ya gue bisa Gue bisa dicap Sebagai gue Sedang berkata-kata bahasa roh Tapi orang yang Bisa bahasa Mandarin itu Tau kalau itu bahasa Mandarin Iya Nah cuma kan ini Intinya menurut aku Jadi bahasa Bahasa roh ini Seperti apa bentuknya Jujur aku gak tau Yang 1 Korintus 14 itu Seperti apa Aku pun gak tau Tetapi Kalau kamu melanggar Dari aturan yang Firman Tuhan katakan Ya berarti menurut aku Kamu salah dong Nah sekarang kan Dia mempermasalahkan Jangan sebut kami sesat Tapi sebutlah kami bodoh Kalau aku sih Aku kembalikan Definisimu bodoh apa Dan definisimu sesat apa Karena bisa jadi Definisi bodohku itu Adalah sesatmu gitu Dan definisi sesatmu Adalah bodohku Jadi harus Dikejarnya itu sih Nah sesat Bagi aku sesat Adalah sesuatu yang Tidak berkaitan Dengan firman Tuhan Sesuatu yang berlawanan Yang tidak sesuai Dengan firman Tuhan Ya sesat Tapi kadang kepada mereka ya Yang berbahasa roh ini Aku kadang berpikir gini Kalau bagi kamu ya Bahasa roh itu memang Sesuatu karunia yang Yang sangat lebih unggul Daripada yang lain Aku menemukan ada beberapa Kejanggalan Yang pertama Orang kadang yang berbahasa roh itu Kan ngomongnya begini Kok aku gak bisa kontrol ya Bener gak Aku mau ngerem nih Gak bisa nih Ngomong terus Nah sekarang lu orang kan Juga ke gereja Lu orang juga ke gereja ya Pernah gak Pernah gak Maksudnya Lu orang pelayanan Ini kan kita lagi pelayanan Pernah gak kita podcast ini Kita mau berhenti Gak bisa berhenti-berhenti Sampai 5 jam 6 jam Ini karena roh Pernah Kalau Gak cukup nih mas Gak cukup nih Maksud gue Ada gak orang yang Misalnya main piano Eh gue gak bisa berhenti nih Padahal tangan gue mau berhenti Gak ada kan Gak ada Jadi semuanya itu Bisa dikendalikan Dan Cara kerja roh Roh kudus ya Itu beda dengan Cara kerjanya setan Kalau cara kerja roh kudus Tidak pernah ambil Kesadaran orang Tidak pernah ambil Kesadaran orang dong Masa aku ini berkotbah Udah ratusan kali Gak pernah tuh dalam konteks Aku mau berhenti Gak bisa berhenti nih Kok Tuhan berbicara terus ya Sama aku ya Enggak Kalau memang waktunya harus Berhentinya berhenti Kalau gak jemaatnya pergi Gak kasih persembahan Bagus juga kalau Begitu kan Maksudnya Pekerjaan apa Atau pelayanan apa Yang sampai ketika roh kudus Bekerja Itu sampai orang itu Kehilangan atau Kesadaran dirinya Tidak ada Aku gak bisa kontrol Nah terus begini Kalau memang Bahasa roh itu Paling penting Aku Kadang mau Berargumen dengan mereka Gini Menurut kalian deh ya Menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sama berbahasa roh Itu mana yang lebih utama Ya pasti menerima Yesus dong Kenapa untuk yang menerima Yesus ini Tuhan itu gak pakai cara Sampai orang ini gak sadarkan diri Karena itu lebih fundamental Dan lebih esensial loh Gampang Itu lebih penting Kenapa untuk yang bahasa roh itu Kamu sampai bilang Kamu gak bisa kontrol Seolah-olah ini adalah Yang paling superior Dibanding yang lain Kenapa harus begitu Kalau menurut kamu adalah Percaya Yesus itu Lebih penting Bagi orang non-believer Ya harusnya Tuhan juga Pakai cara yang sama dong Kalau bisa Orang ini dibikin Kayak terhipnotis Gak sadarkan diri Eh kok aku udah terima Yesus ya Kok tiba-tiba aku percaya Yesus Tuhan Orang kata-kata itu Kejauhan ya Kalau itu kejauhan ya Kalau itu kejauhan ya Kalau itu kejauhan ya Ya kan kalau misalkan gitu Kita ngomong imajinasi Analogi Kita analogi Itu analogi kan Tapi analogi Tapi analogi Analogi ya Teman-teman Analogi Analogi ya Enggak Enggak Itu lucu lumayan Enggak maksudnya Betar juga Kalau misalnya kayak gitu Kenapa enggak dibikin dengan cara yang Jadi kita enggak mungkin berbuat dosa gitu ya Iya instan gitu kan Kalau kayak gitu Jadi harusnya Harusnya kita itu Menilai fenomena yang terjadi Berdasarkan Alkitab dong Jangan kita memakai fenomena Untuk membaca Alkitab Tapi Alkitab lah yang harus menilai fenomena Nah jadi sekarang kalau gini loh Kalau memang aturan firman Tuhan Jumlah dibatasi Harus diterjemahkan Terus lebih baik Sarannya Paulus itu Kamu berbicara dengan bahasa yang kamu pahami Dilakukan dengan sopan Dengan teratur Terus kamu enggak lakukan semua Lah kalau gitu itu apa Yang kamu lakukan apa Lah aku enggak berani judge Tapi menurut Hematku Yang mereka lakukan itu adalah Sesat Bukan udah Permainan Permainan psikologi Yang sesat Tadi se itu apa Tadi se dulu itu Apa permainan sih Jauh Buah Sebuah Permainan psikologi Yang aku sebut sesat Aku sambil lupa Tadi ngomong se Iya Ngomong se Sebuah permainan psikologi Yang Yang dipelajari Menurut aku Sebab begini loh Kalau kalian perhatikan Bahasa roh ini muncul Tidak pernah di awal ibadah dong Ayo kita berbahasa roh ramir Tidak pernah Pasti di tengah-tengah lagi penyembahan gitu Lagi penyembahan That's it Dan biasanya chord yang dimainin Satu Empat Terus itu biasanya disebut sama mereka itu lagi bermasmur Yang minor-minor gitu ya Yang mayor Enggak Enggak minor Jadi gini loh misalnya Lagu apa ya Misalnya lagu penyembahan apa Lagu penyembahan apa Seperti Rusa Seperti Seperti Rusa yang haus Nah bisa gitu Terus akhirnya Lagu itu sudah habis Sudah habis Terus kami memuji Tuhan Kami menyembah Tuhan Yang mesti gitu kan Itu namanya bermasmur ya Oh iya iya Itu kayak kode kan Setelah itu biasanya Biasanya langsung Tek Bener Iya bener Biasanya tek Kan gak mungkin Gak mungkin lagi gini Kita lagi puji Tuhan Allah itu baik Sungguh baik bagiku Bahasa roh Gak nyambung Gak masuk Jadinya gue udah ngeram Jaya Gue udah ngeram Jaya Gak masuk Gak masuk Nah jadi itu sebenernya kode Dan once itu kode sudah diberikan Orang kan bisa siap-siap Dan Dan stigma Stigma yang sudah diberikan Stigma yang sudah diberikan Itu bahasa roh Sesuatu yang ilahi Sesuatu yang supranatural Once you Apa Happen in your life Kan lu langsung merasa Ih gila lu Gue mengalami jamaah Tuhan Karena komentarnya banyak begitu kok Komentar di video itu Banyak yang Wah saya mengalami banyak Jamaah Tuhan Lebih banyak yang kontra Iya karena kan itu kan open Open space lah Jadi kayak ini udah Udah gabungan yang Asosiasinya itu sudah Gak bener-gak bener gitu loh Jadi karena ini sudah Di brandingnya Ini sesuatu yang ilahi Ini terjadi sama diriku Dan aku mengalami kepuasan Wah gila lu lega banget Ya jelas aja You relieve Karena kamu kan sudah punya Satu konfiksi Bahwa itu ada sesuatu Supranatural Oke Colbert Dari tadi udah Penjabarannya udah Udah cukup Kontekstual dan luas tuh kok Nah Menurut Colbert sendiri Sebenarnya apa keuntungan Para pendeta-pendeta Mengajarkan Capek nih sensornya nih Pendeta-pendeta ini Pendeta-pendeta Pendeta-pendeta Jangan Pendeta-pendeta ini Kenapa mereka tuh Memaksakan Harus bisa berbahasa roh Apa keuntungan mereka Nah kalau aku Lihat begini ya Manusia itu sebenarnya Di dalam dirinya itu Bisa Menjadi Pabrik dari berhala Aduh 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 John Calvin pernah bilang gini John Calvin pernah bilang Bahwa hati manusia itu adalah Factory of idol Oh ya itu betul Ya factory Berarti kan kita ini Memproduksi berhala Nah setelah aku mempelajari Gabungan dari Timothy Keller Sama Yaakob Trihandoko Aku menemukan sebenarnya Berhala itu ada lima Yang pertama itu ada Pengakuan Penerimaan Kenyamanan Kuasa sama kontrol Nah aku gak bisa Justifikasi pendeta itu Mempunyai berhala yang mana Once misalnya dia punya Namanya kenyamanan Nah kalau aku gak Melegitimasi bahwa Bahasa roh itu adalah Sesuatu yang kudus Lah selama ini Brandingku begitu kok Kalau aku tidak Menggaungkan itu Bisa jadikan aku Tidak nyaman Jemaatku hilang Aku gak bisa jaga Begitu aku tidak nyaman Berarti segala Apa yang aku miliki Yang harusnya Ada untuk kenyamananku Menjadi gak ada Jadi aku gak bisa Justifikasi Orang yang tersebut Melakukannya untuk apa Yaitu harus dia Clear sama Tuhan Kalau kamu sudah tahu Apa yang kamu lakukan Tidak sesuai dengan Keinginan firman Tuhan Tapi kamu terus Gaungkan Ya balik ke dirimu Kamu Untuk apa kamu kejar itu Apakah kamu sudah Mengejar namanya penerimaan Sebab kalau aku Brandingnya adalah Bahasa roh Terus aku gak berbahasa roh Kamu berarti Gak bisa terima aku dong Biasanya Bapak bahasa roh kok Sekarang gak bahasa roh loh Kenapa Something roh Yaudah kalau gitu Saya gak mau Saya gak mau ke gereja Bapak lagi Berarti kan aku merasa Ditolak Padahal Aku sedang mengajar Aku punya masalah Dengan penerimaan Nah Berhala ini Sebenarnya Setiap orang Kristen Itu punya Karena dilatar belakangnya Dengan masa lalu Misalnya Kalau aku dilahirkan Di sebuah keluarga Yang kalau buat baik Gak pernah Dipuji Yang kalau misalnya Kita jelek Dimaki Bagus Tidak dipuji Sehingga kita Tumbuh dengan Satu kehausan Akan pengakuan Kita cari Pengakuan dari orang lain Sehingga Cara kita diakui Gimana Ya kamu lakukan Yang kamu bisa Mau sukses dari pekerjaan Mau sukses dari Dari Apa Studi Dan lain sebagainya Sehingga aku kan Terus mencari itu Nah sekarang Masalahnya pendeta Pendeta yang lakukan itu Tujuannya apa Harus tanya kepada mereka Terbuka di hadapan Tuhan Beresin dirinya Apakah kamu sedang memiliki Salah satu diantaranya Gitu Salah satu Salah dua Atau salah di Coba kita review dia Dia ngerti Oh Gue rasa kelimanya Tapi lu Lu sering Lu tipe anak yang sering Dibilang sayang gak Sama orang tua Cukup sering ya Kalo nyokap ya Oh Gue enggak Kalo bokap gak Gue kalo Bokap enggak sih kok Biasa aja ya Gue gak Gak pernah bilang sayang nyokap Bilangnya serbun Bilangnya Serbun Ya bener Kasian ini orang ya Nyokap gue bilang Serbun Kasian lu Tapi kalo misalkan kita ngomong kelimanya Berarti banyak banget ide ya Tadi ada apa aja kok Penerimaan Penerimaan Pengakuan Kenyamanan Kenyamanan Kuasa Kontrol Centang 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 Nah kuasa ini gini aku jelasin Supaya ngerti ya Penerimaan tadi sudah tau ya Maksudnya saya lakukan sesuatu Supaya diterima orang Pengakuan ya saya lakukan sesuatu Supaya saya diakui Kenyamanan itu Jadi aku ngejar Semuanya itu aku kejar Supaya nyaman enak buat aku Nah kuasa itu Aku merasa bahwa diriku itu berharga Kalo aku punya jabatan Aku punya posisi Kuasa Jadi makanya dia kejar itu terus Kalo kontrol Itu adalah sesuatu itu Harus semuanya ada dalam Pemikiranku dan genggamanku Jadi gak boleh meleset dari Plan yang sudah aku bikin Gitu Nah orang yang misalnya Berhalanya adalah kontrol Wah dia itu bisa bikin Planning itu sedetil mungkin Ciri-cirinya itu Ciri Salah satunya Bukan semua orang detail itu loh ya Gitu Bukan begitu juga Oh iya 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 Kuasa tuh Kuasa soalnya kalo kuasa Kemarin juga kan gue sempet bahas tuh Namanya post power syndrome Jadi orang yang tadinya jabat Gak ngejabat Masih pengen punya rasa berkuasa itu Kemarin yang komen tuh Kemarin yang komen Tapi bukan berarti kan kita Menyangkali bahwa Basaro itu ada kan Ya Basaro itu ada Tapi kalo Betul 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 Bentuknya gimana Jujur aku gak tau Berarti bisa aja bener dong Kalo bentuknya adalah Sikirababa Dan kan kok kok gak tau Bisa aja bener Tapi gini loh Syarat-syaratnya dia terpenuhi tadi Kita contek syarat-syaratnya aja Sebetulnya Syarat-syaratnya aja Tolong diterjemahkan Gitu loh Oh iya bener juga Nah kalo misalnya gini Oke kalo gitu kita Aku janjian sama Manuel kan bisa tau Misalnya gini Misalnya bisa Basaro Aku yang gini ya Ngomong nih kita janjian nih Janjian ya nanti Kata-katanya begini ya Nanti lu kan Kata-kata lu kan Kosa-katanya udah sama terus kan Terus nanti gue yang terjemahin tuh Tinggal gue yang olah Jadi kita ngobrol kayak Syikirababa Gitu Apa kabar Terjemah Kurama santai Nah gitu-gitunya kan Berarti kan kalo kayak gitu Nah sekarang gue jatuh begini Yang harus dianalisa adalah Ini kan lagi analogi Ini orang udah pasti dibakar Analogi Analogi guys Ini nanti entitasi gue sendiri Dia sendiri Namanya Rivaldo Santosa Ini Rivaldo Santosa Ini Andre Ini Andre Kalo yang ini jauh loh Gak ngomong Ini udah di negara lain Ini tadi ngomongnya Ntar lagi habis ini pulang Pinteran Iya misalkan nih Kita janjian nih Nah yang harus dilihat Sekarang terjemahannya dong Yang gue terjemahin Berlawanan gak Dengan ajaran Alkitab Ternyata misalnya gue terjemahin gini Oh gapapa Kenampok orang aja Yang penting jadi Robin Hood Berarti terjemahan tuh wajib ya kok ya Dalam sebuah bahasa roh itu ya Wajib lah Kalo itu adalah sebuah bahasa Yang tidak bisa dimengerti Paul itu sampe ngomongnya Quote and quote kasar loh Sekarang kamu ada orang Gak mengenal Tuhan Masuk ke gereja itu Bukankah mereka mengatakan Bukankah orang itu akan mengatakan Kamu adalah orang gila Itu kata-kata Alkitab Begitu Jadi aku selalu challenge Ke jemaatku Waktu misalnya ngajarin Soal doktrin roh kudus Coba deh kalian baca deh Satu koritus 14 Coba tangkep nadanya Paulus apa Apakah nadanya itu encourage Atau justus discourage Coba liat aja gitu Lu tau gak yang unik apa Yang unik adalah gereja ini Yang mengatakan bahasa roh adalah seperti itu Dengan lantang Gak mencoba untuk mencari tahu Pertarjemahan ya Tapi kita gak boleh dengerin lagu Dengan alasan itu berhala Dan karena artinya sesat Ya kalo kayak gitu Dengan definisinya sama Harusnya lu juga boleh-boleh aja dengerin lagu Dengan artinya Karena lu cuma dengerin nadanya doang Kalo gila sama Bahasa roh juga sama Lu kan nganggak bahasa roh Gak ada artinya Yang penting kan Hadirat Tuhan Berarti sama aja nih Musi ini cuma musik Lu gak usah dengerin artinya apa Iya dong Karena kita selama ini Gue gak boleh dengerin lagu Sama orang-orang gereja Karena Kalimatnya ada mengundang Hasrat birahi misalnya Atau bisa Membuat kita pengen Menyembah iblis Gitu kan Ada yang ngomong gitu loh Ephone-ephone vote Gak boleh kita dengerin Padahal diregat lagunya kan Gak boleh kita dengerin tuh Iya kan Tapi kalo lu bahasa roh Gue Gue gak tau artinya Itu harus dilakukan Di gereja-gereja itu Iya kan Iya bener Itu Standard ganda ya Double standard Double standard Jadi bukan ngomongin yang tadi kita Bukan ya Bukan Bukan ngomongin yang tadi sebelumnya Pendapat sebelumnya Udah pindah kotak ini kan Oh iya iya Ini udah pindah lagi Tapi itu adalah Topik pembuka ya Topik pembukanya aja udah berat ya Karena emang pendeta nih Belakangan ini Kalo ngomong Salah-salah Kalo gue liat ya Gue melihat fenomena ini sih Sebenernya pendeta tuh semakin Mulai menua ya Mereka tuh semakin Delusional menurut gue Eh tapi jangan sedih Jangan sedih Bukan itu Ada yang lebih delusional lagi Tadi gue ngobrol sama Albert Di sisi kontrol itu Menurut gue Ada salah satu ciri pendeta Yang gak punya kontrol ini Siapa itu? Adalah pendeta yang kayaknya Beratnya tuh lebih dari 90 kilo Ini teori manual ya Teori gue Karena dia tidak punya pengendalian diri Oh iya bener Bener dong Kita ngomongnya pengendalian diri nih Berarti dia makan terus Iya Dan biasanya Ini stereotipnya lagi sebetulnya ya Ngeselin Ngeselin ya Kotbanya lantang Tapi Udah langsung ngerucet dong Gua kotbanya lantang Tapi Ngehakimin Inget gak Yang kemarin bilang Perpuluhan itu harus Harus Ini makin lama Makin naiknya gue nih Makin lama Makin naiknya gue nih Yang dia ngomong Perpuluhan itu Harus perpuluhan Kalau gak Suami istri anak gitu loh Itu Beratnya Berat Di atas 90 Ada lagi Yang kemarin Ngomong Sebenernya dia di rumah Tuh ada Jadi emang kelas berat itu Ini buang Ini sih buang Jadi gak bisa Lu anah memperkuat Lu anah memperkuat Terus Yang transfer jam 2 Itu juga berat Terus Yang ngomong Pendeta yang Apa namanya 2,5% Itu juga berat Yang apa namanya Yang satu lagi Yang Langan ini Baru gue kasih liat Yang dibilang Gak belum nonton horor Itu pun berat Nah itu Ciri-cirinya tuh Itu terus Berarti Berat badan Obesitas Iya Jadi dia tidak ada Pengontrol Diri menurut gue Berarti kesimpulan lu Pendeta-pendeta gendut Sesat Tidak Selalu berat itu Kita salah sampe situ Kita akan Kita bisa salah atau gak Teori juga ya Teori gue Teori gue Ingat ya Kami semua berdiri Di atas kaki kami Masing-masing Namanya Rivaldo Santosa Sedih sih ya Maksudnya Kalau ada orang Maksudnya Memanipulasi Apalagi pendeta ya Untuk hal-hal yang Sifatnya itu Menguntungkan diri sendiri Nah Sekali lagi Maksudnya Itu kembali Kepada dirinya ya Kalau misalnya Berkaitan sama uang Segala-segalanya uang Apapun ke arah uang Biasanya sih Kalau aku lihat Dia mengejarnya Kepada Kenyamanan Karena uang itu Kan relate banget Sama Apa Comfortable Jadi dia Ya akan mengukur Dari sana Mungkin standar Hidupnya Naik terus Sejalan dengan Gerejanya Makin gede Jadi kalau Maksudnya Maksudnya Bagi dia Gue mikul salib Dia nyuruh jemaatnya Mikul Mikul rolek Enak Di tangan doang Jadi menurut aku Sedih sih Kalau maksudnya Dia menggunakan Aku sebutnya itu sebagai Spiritual abuse ya Menggunakan Power Atau jabatan Yang dia punya Untuk Mendatangkan Manfaat Bagi diri sendiri Tapi kan dia selalu Mengkoneksikan Dengan Gak enak Kalau dedikasi Gak dipakai Dia tanya terus Karena kalau misalkan Dia gak pake Kadang-kadang Minggu depan Orang yang ngasih Dibilang Kok akhirnya kenapa Gak pake Kok kurang bagus ya Mau dibeliin lagi Yang baru ya Iya Kayaknya begitu Jawabannya Iya Apa ini Jangan lupa Tapi gue ingat Kata sih Koenaz juga pernah bilang kan Daripada lu jadi Batu sandungan Orang lebih banyak Mendingan satu orang aja Jadi batu sandungan Buat orang yang ngasih Itu gak apa-apa Daripada lu Orang banyak sekali Nganggep bahwa dia tuh Ya bermewah-mewah gitu Iya Karena kan dia pemberi Jadi gini-ginya gak nyala AC loh Gimana AC sentral pasti Tapi ini kita gak bahas Itu kita bahas Beliau nih Yang ada disini Kita bahas Yang gue ingat ya Jadi karena sekarang Sudah marak ya TikTok dipotong Reels ada short Jadi Konteks haulnya tuh Dipotong Segitu doang Dan salah satunya Ada salah satu Orang yang dari Server sebelah Server sebelah Menggunakan ayat-ayat Yang ada di Alkitab Untuk Menyatakan bahwa Alkitab banyak salahnya Iya Nah itu makanya Tugas gue dengan Manuel Adalah Mengkonfirmasi Sebenernya Kristen itu Benar atau tidak Kalau memang tidak benar Hari ini pun Kami pindah Ada salah satunya Yang gue inget banget Dia ngomong adalah Gue lupa ayat Persisinya ya Tapi intinya Bukankah Dia ngomong gitu Ke Yesus Bukankah gue udah Menyatakan nama lu Gue udah menyembah lu Tapi kenapa gue ditolak gitu Maksudnya ada statement Yang Yesus ngomong Pegilah kamu gitu loh Gue lupa Persis kalimatnya gimana Kalimat ayat kitab Gak boleh di Ini dong Gak boleh di Sadur Terus dibilang Masa lu udah ikut Yesus Malah lu disuruh pergi Matius 27 kali itu Ada orang yang Matius 7 Matius 7 Ayat 21-23 Lagi aduh ilmu nih Lupa-lupa ingat Ada tujunya Jadi kalau konteksnya itu Sekali lagi ya Teman-teman yang di server sebelah Aku perlu jelaskan begini Kitab sucinya mereka Itu menulis Ayat ke ayat Itu without konteks Without konteks Jadi ayat 1 ke ayat 2 Ayat 2 ke ayat 3 Dan seterusnya itu Kadang gak nyambung gitu loh Karena itu adalah Kumpulan tulisan Daripada Tuhan mereka Gitu Sehingga kamu perlu Buku lain Untuk menerjemahkan Konteks turunnya Ayat ini Nah Sehingga pada waktu mereka Kutip Jadi kitab sekian Ayat kesekian Gitu ya Nah Episode akhir ini Episode penutup Dua cemir aja Kalau ngomong Mau kita tutup Kita lakuin aja Masih banyak pertanyaan Yang perlu kita tanya Jadi mereka waktu Comot Itu ayat itu Memang without konteks Gitu loh Implementasinya Disamain sama dia Yes Yes Sehingga dia ketika Memperlakukan Kitab suci kita Alkitab Dia pikir sama Dan makanya Temen-temen gak heran Kalau misalnya gini Ini loh bukti Nabi kami ada di dalam Kamu punya Dari ayat ini Itu bagi aku Ketika kita baca aja Kita tau kok Misalnya katanya Oh nabi kami Sudah dinyatakan Di dalam Yohanas 14 Yohanas 14 Kalau gak salah Ayat 15 deh Kita baca Daripada aku Salah ya Gue lupa itunya Ada yang bukan Apa Yohanas berapa Ya itu Mati setuju Ayat 21 Nah ini Ini yang seringkali Pake mereka Yohanas 14 Ayat 16 Aku akan minta Kepada Bapak Dan dia akan Memberikan kepadamu Seorang penolong Yang lain Nah penolong Yang lain adalah Berkaitan dengan Nabi mereka kan Loh Kalau kita baca Loh Baca Ayat selanjutnya Ngomong gini Supaya Ia menyertai Kamu selama-lamanya Loh Dia siapa Bisa menyertai Selama-lamanya Ayat 17 Yang ngomong gini Yaitu Roh Kebenaran Loh dia Roh Dia roh Kebenaran Jadi Pada waktu Kita baca Ayat selanjutnya Itu kita udah Langsung tau Gitu loh Oh tapi dia cuman Ngambil segitu doang Dia cuman ambil Ayat 16 nya Aku akan mengirimkan Seorang penolong Yang lain Lah kalau lu Semuanya lu Penggal-penggal gitu Ya gue juga bisa Iya tapi gak usah Dilakuin sekarang Iya Saya setuju Setuju banget Gitu jadi Tapi kalau konteks yang tadi Berarti itu maksudnya apa Harusnya Yang Matius 7 tadi Nah Matius 7 tadi itu Sedang menyatakan Bahwa ada orang Kristen palsu Iya Kalau kita lihat Di dalam ayat 15 nya Dikatakan Di antara kamu Itu ada serigala Berbulu domba Dari buahnya lah Kamu tau mereka Gitu loh Bukan orang Ayat 21 Bukan orang yang menyebut Namaku Tuhan-Tuhan Maka akan masuk Kerajaan surga Tetapi mereka yang melakukan Kehendak Bapaku Jadi kan gini loh Ada orang yang melakukan Kehendak Tuhan Dan ada orang yang Keliatannya Di gereja Tapi gak melakukan Kehendak Tuhan Ayat 21 sedang ngomong Bahwa Lo orang-orang yang palsu ini Di gereja ada Dia nyebut nama Tuhan Tapi dia gak pernah peduli Dengan apa yang Tuhan mau Ayat 22 bilang gini Bukankah Aku sudah mengusir setan Demi namamu Melakukan mujizat Demi namamu Bernubuat demi namamu Nah itu tuh Betul Nah akhirnya 23 mengatakan Bahwa Enyalah daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Aku tidak pernah Kenal Kamu Lo berarti kan gini Orang-orang di ayat 21 dan 22 21 yang menyebut Nama Tuhan 22 itu Nubuat Mengusir setan Dan melakukan mujizat Itu semua terkategori Orang-orang yang melakukan ini Bisa jadi Mereka tidak mengenal Tuhan Bisa jadi mereka Mencintai pelayanan Tanpa mencintai Tuhannya Nah enyalah Kamu sekalian Pembuat kejahatan Aku tidak pernah Kenal kamu Nah kita jangan Memahami gini Tuhan kok gak kenal manusia Berarti dia bukan Tuhan dong Ngaco Bukan itu bahasa Sindir Sarkas Gitu loh Tuhan pasti mengenal kita lah Tapi kita lah Yang tidak mengenal dia Artinya kita merasa Bahwa eh Tuhan Aku kenal kamu Tuhan ngomong Enggak aku gak kenal kamu Kamu gak pernah Cari aku Kamu gak pernah Mau tahu apa hatiku Kamu hanya mikirkan Apa yang kamu mau Berarti tapi kita tahu Dari mana kalau itu adalah Kalimat Sarkas Berarti Loh ketik Ya kan kita bisa Lihatnya gini Aku Bilang Pada waktu kita Mau memahami teologi Itu kita harus Lihat hutannya Baru lihat pohonnya Jangan sampai kita itu Kehilangan hutannya Jungle nya Nah jungle nya itu adalah Teologi sistematik Aku sebutnya Nah jungle nya itu adalah Teologi biblical Nah Pertanyaan manual adalah Kok bisa tahu Kalimat itu Sarkas Kan kita tahu Allah itu maha tahu Gak mungkin dia tidak mengenal kita Pada waktu Allah mengatakan Aku tidak pernah mengenal kamu Berarti artinya Orang yang sedang melakukan Ayat 21 dan 22 Itu tidak pernah berrelasi sama Tuhan That's it Itu the point Tapi ya itu kuncinya adalah Orang mesti baca Konteksnya 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 Karena Alkitab kita Kita gak boleh Lepaskan Teks dari konteks John Calvin mengatakan Kita memperkosa Ayat itu Nah sedihnya nih Balik lagi ke persembahan Tadi Banyak orang Kristen Yang comot Alkitab Juga seenaknya kan Oh gak cuman mereka Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Kepadamu Nah Aku seringkali tanya Sama beberapa jaman Ayo kata semuanya itu Apa disana Semuanya ditambahkan Kepadamu Oh apa ya semuanya Ya mobil Ya rumah Ya apalagi Ya tolo kamu Gitu-gitu namanya Gitu ya Seterusnya Tapi gini Aku tanya Coba lihat ayat 32 Ayat 32 ditulis juga Semuanya itu Dicari oleh bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Nah Apa ya semuanya Gak ada Naik ke ayat 31 Ayat 31 ngomong gini Apa yang kamu makan Apa yang kamu minum Dan apa yang kamu Pakai Bicara apa Kebutuhan dasar Jadi pada waktu Dikatakan carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Semuanya akan ditambahkan Kepadamu Semuanya itu Kamu jangan lihat materi Karena ayat 24 nya Sedang ngomong apa Kamu tidak bisa mengabdi Kepada dua Tuhan Dimana hartamu berada Disitu hatimu Kamu gak bisa Menyembah Allah Sama menyembah mamon Ayat 25 bilang Karena itu Janganlah kamu khawatir Di ayat 33 nya Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Jadi pada waktu Kamu itu Menyembah dia Memuji dia Kamu hidup Bagi Tuhan Tuhan itu Bukan Tuhan yang buta Tuhan akan Pelihara kehidupanmu Bukan Tuhan yang Memenuhi segala Keinginanmu Ini kayaknya Lawan Andre Tunggal ini Kayaknya jarang-jarang Kita kalau gitu Terjawab kayak susah Jawabnya lagi ya Emang kita kayaknya Butuh Istri atau Kembala Tuhan Yang bisa Melaporkan ke Bapak suami Oke Kita Kasian Berikutnya Adalah Yang Sangat Bingungin juga Karena kan Sebetulnya Dia ngambil dari Terjemahan Inggris ya Maksudnya Kita kan di Indonesia nih Inggrisnya diambil Punya kita banyak sih Kalau gue liat ya Punya kita banyak gitu Sebagai referensinya Terjemahannya Jadi statementnya adalah Di Bahasa Inggris itu Katanya Tri Kalo kita kan ngomongnya Salib nih Ngomongnya tri Gatau itu ikan Apa gimana Gatau Gak bisa pun Kenapa harus Kok ikan Ikan tri Nah Kalau gitu gimana tuh Maksudnya Nah gini loh Kalau di dalam Terjemahan Bahasa aslinya Setelah aku cek Itu juga memang Dipake kata Tri Lebih ke arah Tri Tetapi Tri itu Ternyata Artinya tidak Sesempit Hanya sekadar Pohon Ada banyak Gitu loh Ada woody plant Having a main trunk Jadi Kalo aku melihatnya Tri itu Terjemahannya banyak Salah satunya Itu kayu 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 gitu loh Digantung diatas Kayu Loh kalau Dia misalnya Bertanya ini Si server sebelah Bertanya Loh kenapa Pake kata Tri Tri kok gak cross Ya aku juga bisa Mempertanyakan hal yang sama Loh kenapa Di dalam Misalnya kitamu Kok pake kata ini Bukan ini Ya sama dong Ya kita Gak bisa Gak bisa untuk Debate Bahwa Ya harusnya pake kata cross Bukan pake kata tri Lah kalau misalnya Tuhan memang gerakan Paulus untuk Menuliskannya itu tri Ya kita lah Pengertiannya Harus diperluas Kenapa kamu tri Harus memikirkan Bahwa itu Hanyalah pohon Kan gitu Ada yang menguatkan gak kok Sebenernya Tri ini tuh adalah Salib gitu Sebenernya Ya kayu Kayu Maksud gue Kalo misalkan Disalibkan di pohon Emang Geleknya dimana sih Gue gak ngerti deh Ya masuk gue nih Pohonnya belum dipetik Buahnya ganggu lu Ya masuk cuman begitu Doa Sebenernya tri itu kan Kamu bisa pahaminya Gak harus pohon dong Iya maksudnya Kalo anggaplah kita pahaminya Itu pohon Apa jeleknya Disalib di pohon Daripada disalib disalib Ya adem soalnya Di bawah pohon Kalau mereka mungkin Mahaminya gini loh Ya Kan harusnya salib Tapi kalo ke pohon Kan kayaknya aneh banget Kalo disalib Di atas pohon Itu loh Jadi lu lucon kan Jadi maksudnya Dia itu kayak Mau counter Tuh sebenernya Lu orang ngomong Ya mati di atas salib Itu ya salah Intinya mau memang Cari kesalahan aja kan Sebetulnya Jadi maksudnya Mati di atas salib Di sangga begini Karena memang Sebagai jok Sebuah setuju sih Tapi dia Berarti Menghapus semua Data-data sejarah lainnya Di jaman itu Gara-gara Ngomongan Tri begini Padahal hukuman Pada jaman Romawi Apa orang di atas pohon sih Karena lagi dia hidup Di jaman Romawi ada Itu penghukuman terkejam Untuk penjahat yang pernah hidup Itu memang disalib Itu kenyataannya begitu Tapi data-data lain Gak divalidasi Demi memenangkan argumen Berarti kalo di data-data lain Semuanya tuh Bilangnya salib kok Cross Terjemahan lain yang nanti Cross Wooden Boleh lah bagi aku Terjemahan lain Jadi perkara disalib doang Gue mah kasih-kasih aja Kalo disalib Kalo lewat-lewat aja gue mah Iya Iya kan Lu kalo lu kan gak sabar Lu kan nyepetnya Iya Orang juga ngiri gak apa-apa Kan bisa kan kananan juga kan Iya kan Agak kurang sih Tapi gak apa-apa Kalo buat kita sebagai Makhluk-makhluk intelektual Gak usah Gak usah mencoba memahami Jokes itu Gak ada gunanya juga Di Singapura gak kepake Lu bercanda gitu Merlion juga sentok dia Gak lari dia Jadi gak usah Jadi gak usah kok Gak usah lu tanya pemahaman Gak apa-apa Ya gak perlu Gak apa-apa Nah sekarang Trinitas Trinitas itu dia ngomongnya gimana ya Karena suaranya dia gak masuk Mikrofon jadi Intinya adalah Intinya adalah Tadi Intinya gini sih kok Kenapa Tuhan harus Membangkitkan Yesus Iya kenapa harus Iya dia Tuhan Tapi kok diminta Tuhan lagi gitu Pertanyaan bagus Menurut aku gini ya Yesus itu harus dibangkitkan Secara aktif dan secara pasif Secara aktifnya kan Bapak membangkitkan dia Secara pasif Dia bisa membangkitkan dirinya sendiri Ada bukti Alkitab kok Bahwa Yesus itu bisa membangkitkan dirinya sendiri Yang artinya dalam tiga hari Aku akan merombak baik Allah Itu adalah gambaran bagaimana Dia bisa mengalahkan kematian itu sendiri Nah apa pentingnya sekarang kok Allah harus membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan Sekarang gini Asumsinya begini Kalau misalnya Yesus Yesus itu pengajar sesat Karena itulah yang dilabelin sama orang warisi Kenapa Yesus mati di salib Karena dia menghujat Allah Karena dia memposisikan diri sebagai Allah Berarti setara dengan Nabi palsu Gitu kan Sekarang gini Kalau Allah Tidak membangkitkan dia Berarti legitimasi itu benar dong Ya memang orang yang penyesat Di hukum mati Sekarang kalau Allah membangkitkan Yesus Berarti sebenarnya Pernyataan atau pemikiran dari orang farisi Ini gak valid Sebab gini Kalau Yesus penyesat Masa Bapak membangkitkan penyesat Jadi Bapak membangkitkan Yesus Untuk menyatakan kepada orang banyak Bahwa Yesus ini Tidak seperti yang kamu ngomong Ini kayak proses legitimasi Yesus ini Beneran Tuhan gitu kok Iya Jadi dua-duanya terjadi Yesus itu sanggup membangkitkan diri sendiri Yaitu secara pasif Dan secara aktif Bapak membangkitkan dia Yang artinya Bapak berkenan Atas apa yang Yesus lakukan Sehingga ketika kamu melakukan segalanya dalam hidupmu Kamu mengakui bahwa dirimu adalah Tuhan Dia aku nyatakan benar Bangkit Sedap Cukup memuaskan Iya bener Bener Tapi kita balik lagi ke tadi ya Tapi kalau lu mati ya lu gak akan dibangkitin Lu gak mungkin Kata Tuhan Tidak Turun well Iya kan mati juga mahal Nanti aja lah Karena nikah sama mati itu kan sama-sama mahal Jadi kata gue bahkan jangan mati Mendingan deh Nah Kalau tadi ngebahas tentang si Yang sebelumnya Yaitu adalah Kenapa Kenapa Tri Bukan salib Bukan cross Bukan wood Jala macem Karena tadi apa Tanya sama si Paul Paulus Nah maksudnya berarti itu Gue tadi ngomong pao-pao tadi Tanya sama pao-pao Siapa ya pao Gak ngerti ya Paulus gak tau ya Gue tanya paul Yang taken Kalau kayak gitu berarti Konteksnya adalah Akhirnya itu ditulis sama Manusia Nah itu kan yang sering banget Dijadikan senjata juga kan Bahwa Wah itu kita perlu nulis orang Nah yang punya Dia kan memang katanya Jata Maksudnya Keaslian atau Autentiknya Kitab kita tuh berarti gimana Mengvalidasi hal itu gitu Oh enggak kok ini bener kok sih Oh mereka tuh bener-bener Dengar dari Tuhan Kata-katanya Dari tuliskan kok Atau sebenernya itu cuman Halusinasi Atau memang lagi ingin berpuisi Iya bener Ingin pengen nulis blog aja gitu Lah nulis blog Aduh Diary or something Gini Menurut aku Ketika ditulis oleh manusia Enggak selalu kita memahaminya itu salah Kita harus punya dulu pengertian Bahwa yang tidak salah Itu original text Original text Dan berita bahagianya Tidak ada agama di dunia ini Yang masih punya original textnya Termasuk server sebelah Kita semua sudah kehilangan Original text Jadi kita harus Aku enggak bisa memberikan Klaim lebih tinggi Bahwa Kalau ini bukan original text Ya bisa ada enggak Salah penerjemahan Salah memahami bagian Aku kasih contoh Misalnya kritik text itu Sebenernya adalah ilmu yang cukup sulit Aku enggak menguasai Jujur aku enggak menguasai Kritik text Kritik bentuk Itu aku enggak menguasai Tetapi ada satu analogi Yang membantu kita Misalnya kamu kalau Lihat ada tulisannya Ada pisang goreng Ada pizza goreng Sama ada bikang goreng Mana kalimat yang benar Atau kata yang benar Pisang goreng Pizza goreng Sama bikang goreng Pisang goreng Kenapa? Karena ya memang barang itu ada Kenapa bukan pizza? Sebenarnya pizza dan bikang Pizza ini berarti ambil pi nya Dari pisang Dan bikang itu ambil ang nya Tapi kita tahu jawabannya itu Pisang bukan pizza bukan bikang Karena ya memang kata itu ada Nah ada mungkin Di dalam manuskrip Penerjemaan itu Salah memberikan Pemahaman Karena kan gini Tulisan Misalnya ini original text Wah terberkati Zaman itu enggak ada fotokopi Enggak ada hp Tulis ulang Gue tulis ulang Jadi cepret kopianya Gue kasih ke Aldo Do lu baca Wih Aldo Man blowing banget Gue tulis Lah orang kan tulis kan macam-macam Distorsi terus Nah bisa Tetapi gini loh Teman-teman jangan pikirnya Wah ini misalnya ada Si Paul 5 ribu kata Sampai di dia Tinggal 4.800 Sampai di dia 4.600 Enggak gitu Setelah perkamen ini Semuanya dikumpulkan Itu jumlahnya puluhan ribu Dan ketika dikonfirmasi Itu kesalahannya cuma 0,01 Yang tidak mempengaruhi teologi kita Yang konfirmasi siapa? Kesalahan iya Maksudnya kesalahan apa? Kesalahan itu mungkin ya Salah-salah untuk melihat Mungkin kata-kata kecil gitu loh Contoh ya Ada kertas gak? Itu tadi 0,01 tuh kesalahannya Tapi yang konfirmasi itu siapa berarti? Aku gak tau pernah denger di seminar Gak ada misalnya gini deh Gini deh Ini huruf Ibrani ya Ini apa? Wih keren ya Itu ada kan? Gak ada juga ya? Gak ada ini saya gak bawa Apa yang nyamakan? Soalnya gak korupsi Soalnya gak korupsi Gak mau korupsi kok udah ajarin padahal Tapi kan berganti mobil dia Oh iya Makan juga di jemaah berarti dia Pastilah Apa boleh sekejangan naik nih? Oke sorry sorry ya Jadi misalnya ya Ini langsung coret aja ya Gimana caranya? Supaya kelihatan Keren kasih lihat aja ke Keren kasih lihat ke kamera Ya misalnya ya Aku gambar dulu supaya ini Ini huruf Ibrani ya Ini Y Gini Oke Y Jadi kok aku lupa ya Coba-coba Y H W H Ini Yahweh bacanya Tapi saya juga gak tau Saya cuma pecah-pecah aja Bentar ya Sorry ini harusnya begini sih Ini harusnya begini Sekarang aku mau tanya Beda ini sama ini Apa? Panjang pendek? Iya Sekarang gini Hari ini aku nulisnya Ya yang ini ya Sorry ini dihapus Aku gak tau caranya Ya Ini coret Coret Ini Setelah 100 tahun Aldo lihat ini Ini gak ada nih Ini gak ada nih Ini sekali lagi tulisan tangan Yang ditulis di papirus Bacanya YH YH Apa YH Gak ada YH 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 jadinya YH YH Tapi karena aku misalnya dapet nih ya Yaudah lah aku tulis YH YH juga deh Karena yang aku dapet juga begini Tapi ketika misalnya Aldo dapet Gak ada YH 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 gak ada Adanya YH WH Sama Aldo diganti Di berkamen begitu Tapi dia dapet punya gua Dia tulis YH YH Nah kesalahannya tuh cuma gitu Yang minor Minor Yang tidak mempengaruhi Teologi kita Yang mengatakan bahwa Jangan keselamatan Ya Yesus gak mempengaruhi itu Gitu loh Tapi di original text itu Sebenernya udah gak ada sama sekali Semua gak ada Semua gak ada Menghilang Atau memang Rusak dan terbuang kok Atau ada yang merahsyakan Kalau menurut aku Tuhan sengaja menghilangkan itu Supaya kita tidak menyembahnya Quote in quote Hmm Coba kalau ada Wah semua orang akan membanggakan itu Hmm Make sense Nah terus sekarang Tulisan manusia Kenapa menurut aku itu Bagi aku Kita tetap bisa melegitimasi Bahwa itu adalah Pekerjaan supernatural Contoh begini Alkitab itu Dari kejadian sampai wahyu Ditulis oleh 40 penulis Hmm Tapi 40 penulis ini Hidupnya Dalam rentang Waktu 1500 Sampai 2000 tahun Udahlah Kita yang hidup Di dalam zaman yang sama nih Dalam zaman yang sama Ini kita ada berapa nih Ada 6-7 orang Aku kasih perintah gini Bikin tulisan Apapun Satu Kertas Apapun Perintahku cuma Bikinlah tulisan Satu lembar Pertanya Aldo tulis Lu tulis Di lontong Si Lontong Lontong tulis Ya Semua tulis Gue tulis Pertanyaannya Setelah lu orang nulis semua Disatuin Bisa nyatu gak Belum tentu bisa nyatu Belum tentu Bisa jadi mungkin gue sama lu nyatu Tapi yang lain belum Karena gamer Gitu Tapi ini gak Ini cerita malam pertama Pasti Itu kebetulan gak Itu kebetulan malam-malam Iya Dia sendiri doang yang ngalamin Saya suka dengan permainan ini Kebetulan malam pertama saya Ada Nyambung Bisa sih nyambung sih Cuma jadi jeleng aja Jadi Jadi Kita hidup Di dalam jaman yang sama Di dalam waktu yang sama Dikasih kebebasan nulis Gak mungkin bersatu Nah ini 40 penulis Yang Musa tidak pernah ketemu Sama yang namanya Paulus Tapi ketika disambung Gak berkontradiksi Karena aku percaya Sebenernya The main writer nya Itu bukan human nya Amin Tuhan nya Tuhan yang menggerakkan Manusia-manusia ini Untuk penulis Dengan karakternya sendiri Tapi kalau kata pendeta satu lagi Dibilang Alkitab Tidak konsisten kok Nah Yang mananya Ada Bung Progresif Oh iya Iya dia bilang Yang ini boleh Yang ini Bininya banyak Sedangkan gak boleh Gini kok Temen kita satu itu Yang gondrong itu Si gondrong itu Udah gunting rambut Udah cepak Cepak Si cepak lah berarti ya Si cepak ini menurut aku ya Salah memahami Alkitab Dia kan ngomong Misalnya gini Oh Yesus Kamu memerintahkan Untuk monogami Ya contohnya di Alkitab Itu loh Poligami Menurut aku gini loh Salah kamu memahaminya Alkitab itu Menunjukkan diri Apa adanya Apa adanya Lo kalau memang Daud itu Seperti itu Ya dia tunjukkan Apa adanya Dia gak usah Tutup-tutupin Karena itulah Realita yang terjadi Sebab ketika misalnya Alkitab hanya Menceritakan yang baik-baik Justru itu masalah Karena dia berlawanan Dengan sejarah Once ketemu Arkeologi yang menulis Bahwa Istri Daud tidak satu Alkitab tulis Istri Daud cuma satu Masalah gak? Masalah Balik lagi tentang Konteks ya? Iya Jadi gini loh Pada waktu Membaca Alkitab Soalnya aku juga pernah sih Ketemu dengan jemaat Dia mengatakan gini Ya Alkitab ini gak bener Dia baru baca Tentang Lot Lot kan selamat Dibawa sama Abraham kan Dari Sodom dan Gomorrah Habis itu pindah ke gunung Anaknya Berstubu dengan bapaknya Mana ada cerita Alkitab Kayak gini Loh terus aku bilang Dengan sederhana Loh Alkitab itu Hanya menceritakan Dirinya apa adanya Kamu tahu gak Anaknya jadi siapa? Jadi Amon sama Moab Yang dimana itu adalah Bangsa yang memberontak Sama Tuhan Loh Alkitab justru Menunjukkan kepada setiap kita Kalau kamu tidak monogami Kamu sedang mempersiapkan neraka Bagi hidupmu That's it Coba tunjukkan Bukti Coba buktikan Lewat poligami Bahwa itu adalah hidup yang bahagia Dan berkenan di hadapan Tuhan Enggak Justru fakta-fakta poligami ini Menunjukkan kepada kita Kehancuran kehidupan mereka Kok Albert 2024 Kalau gue suka sekali poligami itu Penyamanan Dan menguasaan diri Menguasaan diri Gue mau nambahin sedikit ya Maksudnya kadang-kadang kita Oh koantri juga mau terjun ke jurang Bukan Bukan Oh dikira yang koantri juga mau ikut Maksudnya Dalam kita membaca Alkitab itu Kadang-kadang kita lebih pintar baca koran Menurut gue Kita baca koran kayak kemarin Ada artikel ya Kayak contoh Ada keluarga Naik ke apartemen Loncat Lame-rame Kita treatment itu apa Ini berita Apa adanya Bukan berarti kebenaran Dan tidak boleh diikuti Kan gitu doang Iya Iya kan Bukan berarti kita harus lompat juga Iya Maksudnya saya gitu aja Saya jadi gak ikutannya belum di jurang ya Gue kaya ini sih Gue kayak akan Edita single aja deh sini Gak pindah-pindah kamera Jadi ini aja Kesannya kalau Albert mau nolok Iya Gitu loh Ada gitu dong Ini kalau masih habis Habis ya Saya ngobrol gue liat Kita yang nanya gak keliatan semua ya Betul background baru saya ganti kok Jadi di episode yang kemarin juga belum begini Sedih lah maksudnya si cepak itu kok bisa mikir begitu loh Jadi Angka sedih loh Karena sekali lagi Sekali lagi Kalau menurut aku ya Itulah kesalahannya dia Dia tidak liat hutannya Tapi dia lihat pohonnya Dan dia belum mencari angkanya aja sih Dan itu dibicarakan di forum-forum yang Sesamanya tidak mengerti gitu Iya Begitu jadinya Tapi si cepak kayak Antar paket gitu ya Si cepak ya jadinya Tapi yang terakhir nih Maaf nih Itu udah 50 menitan Gak berasa ya? Oh gak berasa ya? Gak berasa Gak berasa Gak berasa Gak gitu dong Gak gitu Gini 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 Kalau ini enggak loh Gak berasa Yang terakhir nih Mohon maaf nih ya Karena ada statement beliau juga yang mengatakan Apakah beliau orang tertentu lah ya Yang mengatakan bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani Dengan cara juga bersujud Siapa yang sujud? Ya itu Ada aja juga yang menyebut Cara Yesus berdoa Waktu ada di Taman Getsemani Dia lakukan dengan cara bersujud Banyak yang bilang cara berdoanya seperti Sebelah gitu Jadi Yesus sebenarnya apa? Gini loh Lucu juga ya Kadang server sebelah Kalau kita tau secara historis Server sebelah itu kan Adanya 500 tahun Sesudah kekristanaan Terus mengklaim bahwa Apa yang dilakukan di masa lalu itu Mengikuti gaya mereka Loh menurut aku ya keliru Jangan karena Sama perilakunya Terus kita klaim bahwa Dia beragama yang sama dengan sebelah dong Gak gitu dong caranya Loh kalau misalnya lah Ada misalnya Server sebelah cara jalannya Misalnya gini Ternyata Maaf misalnya Contoh ya Contoh ini sekali lagi contoh ya Ada orang gila juga jalannya gini Wow berarti Gila Gila gitu Gila Gitu dong Gak gitu lah Caranya gak Gak se Maksudnya kita mengertinya begitu kan Lo memang kalau Yesus itu bersujud Apakah harus berarti dia beragama itu? Enggak toh Bisa gak itu menunjukkan Sebuah kerendahan hati Aku rasa banyak loh Orang Kristian yang bersujud juga Agama Katologi juga ya Kalau lagi berdoa kan Sujud kan Ada bantalan ya Ada yang bahkan Sampai mungkin Aku rasa juga Orang-orang Kristian pun ada Yang melakukannya Mungkin secara pribadi Di rumah Lu itu kan satu lambang Tuhan Aku berserah Aku submit Itu biasanya kalau lagi Udah susah banget tuh kok Susah banget Nangis di Ubin nih kan Tolong Tuhan Dengar dia panggil nama saya Udah begitu tuh ya Lu sebelum menikah kayak gitu ya Lu melahayati banget Hanya ini Tuhan Persembahanku Udah mulai begitu tuh Udah mulai nunduk banget tuh Ya sepertinya jaga Jaga aja koridor masing-masing ya Iya betul Betulnya begitu sih Harusnya ya Menurut aku ya Maksudnya lebih baik Kita itu gini Ibarat kita itu jualan pizza Kita gak usah ngomong Bikang Gak usah ngomong bikang Gak usah ngomong pisang Gak usah ngomong steak Gak usah ngomong nasi uduk Gak usah ngomong nasi padang Itu makanan busuk Ya kamu tunjukkan aja lah Keindahan pizzamu gitu loh Udah gitu aja Gak usah kamu bilang Mau pizzamu bener Dengan cara ngomong yang itu Salah semua Atau busuk semua Gak gitu lah caranya Itu lebih baik Ya kalo bagi aku Lebih baik kamu bahas lah Punyamu Dan bahas lah Sendiri dengan lebih baik Dan lebih tajam gitu loh Colbert 2004 Lagi-lagi single ke dia aja Sekarang kita Sekarang single Oh Aku madi Ya tapi itu dia perbincangan kita Sama Colbert Gue gak tau apakah setelah Colbert nanti Ke Singapura apakah Aman Gue gak tau apakah pesawatnya Bisa botase Gue gak ngerti juga Tapi Semoga kita bisa ketemu lagi kok Karena misalnya masih banyak banget deh Kalo kita ngomongin topik-topik Apologiat ini Banyak banget sebenernya bisa dibahas Cuman kalo sama Ko André Tunggal kan kadang kita Ini ya Ngerem Kita malah ngecer kalo sama Ko André Tunggal ya Karena dia Dia tuh mengamankan diri sendiri Nah tapi Kalo di podcast kita tuh Dia mengamankan diri sendiri Tapi Colbert ternyata Siap bunuh diri ya Gue selalu juga sih kok Jarang banget kita ketemu yang Kenceng 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 Goblok Ketawannya kayak gitu kan Tapi semuanya Ko Albut terus diberkati Tuhan Dilindungi sama Tuhan Ya Tentunya Kalo gue jadi takut ya Gak intinya dari kita semua Yang butuh perlindungan Tuhan Lebih berat itu Kita sebenernya gak terlalu Apa Innecessary lah ya Gak apa-apa kita di nomor duakan sama Tuhan It's okay Yang penting Ko Albut Sampai dengan selamat Semuanya baik-baik saja Setelah podcast ini naik Tentunya kita akan melalui editorial yang ketat sekali ya Tapi thank you banget Ko André Eh Ko André Iya Ko Albut Ko André ya Ko Albut thank you banget ya Sudah mau sharing Tentang kesini Lah Aduh It's been a pleasure Abis aduh Woman si Sang-sang nih Cepang Lagu apa itu Lagu apa itu Udah tau gak itu yang ada di giting Udah Gua giting aja Nomborin bisa dipotong Tapi selalu ya Tapi sebenernya menurut gue Itu selalu menjadi permasalahan Agama-agama mayoritas Dan minoritas ya gue Kalo kita liat di Amerika pun Ya keterbalikannya ya sebenernya Iya betul Ya kadang oknumnya aja sih sebenernya Kayaknya agamanya Berdampingan Fine-fine aja sebenernya Gak ada permasalahan Jadi semoga itu Yang bisa dimengerti Gua gak tau sih Seberapa banyak hal yang lu denger di hari ini Karena tentu banyak banget Yang di edit Tapi gua berharap Kalian kalo misalnya Dari temen-temen muslim Atau agama lain Dan segala macem Semoga mendengarkan ini Dengan pandangan yang terbuka ya Bahwa hari ini Kita sama sekali Tidak menyerang agama yang lain Tapi kita justru introspeksi Dan pengen tau Lebih detail soal apa Yang kita percayai Iya Dan buat temen-temen juga Kalo misalkan merasa Oh kok banyak-banyak yang dipotong Tiba-tiba patah Patah-patah Ya takutnya menyinggung aja Menyinggung dan Kita akan ngomong Apa adanya juga Tapi nanti di on-site Kita akan ada on-site juga Di tanggal Belum bisa babis belum sih Harusnya sih Tanggal 27 Juli ya Harusnya ya Kita akan ada acara tanggal Ditungguinnya di Instagram kita Ada di Brevetalk.podcast ya Iya betul Betul Brevetalk.podcast Bisa tungguin disana aja Terima kasih Sekali lagi Tapi sebelum Kalo biasanya kita yang closing Kualbet Kalo kasih closing statement Untuk para penonton Soal Currently topik Yang tadi kita habis bahas Oke Teman-teman kita belajar Sama-sama Jangan membaca Teks Alkitab Dilepaskan dari konteksnya Kamu akan tersesat Dan kamu akan Justru akan Percaya sesuatu Yang sebenernya Alkitab tidak beritakan Itu aja Oke Ya Saya seperti Dan manual seperti biasa Mewakil netizen Dalam hati kami Kami sih se-pro Kualbet Kami hanya Mewakilin netizen Oke Karena kita kan suka dibilang Berubah buat terus Kita cuman menyesuaikan Guys Sumpah Kalo ini Pendetanya suka banget Basaro Kita mempercaya Kita believe Kalo bisa Kita doa dulu Kita menyesuaikan Biar pendetanya Gak tersinggung Oke Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Kalo emang ada lagi Apa ini menjadi penutup season 3 Kita juga belum tau Tapi pasti kita akan ada offline Silahkan ya Di follow-follow ya Sampai jumpa Kami berempat Mohon pamit Bye-bye Bye-bye guys Kamo 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 Terima kasih.